Dampak dari serangan Rusia pada hari ke-12 atau Senin 7 Maret 2022 membuat sebuah keluarga dari warga sipil terbunuh saat hendak melarikan diri dari ibu kata Irpin di Ukraina. Merespons hal itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk membalas pasukan Rusia yang melakukan kekejaman selama invasi ke Ukraina di tengah kemarahan atas penembakan warga sipil yang melarikan diri dari sebuah kota di pinggiran Kiev. Kepada pasukan Rusia di balik serangan itu di kota Irpin di tepi barat ibu kota Zelensky menyatakan tidak akan ada tempat yang tenang di dunia ini bagi para pasukan yang menembaki warga sipil kecuali kuburan. Ratusan warga sipil telah berkumpul di dekat jembatan di Irpin kemarin dan berusaha untuk melarikan diri dari ibu kota dengan hanya belasan tentara Ukraina di sana. Sebagian tentara membantu mereka dengan barang bawaan mereka menurut New York Times yang timnya sedang syuting pada saat kejadian penembakan. Tembakan mortir dari Rusia mulai agak jauh dari jembatan sebelum mendekati jalan di mana warga sipil ditangkap di tempat terbuka menurut Times. 8 orang tewas dalam serangan itu termasuk seorang wanita, putera remajanya, dan seorang putri usia sekolah dasar serta seorang teman dari keluarga itu. Barang-barang mereka berserahkan di sekitar jalan. Dalam rekaman serangan itu, sekelompok pejuang terlihat berusaha membantu keluarga tersebut. Wali kota Irpin menggambarkan melihat keempat orang itu terbunuh di depan matanya ketika sebuah peluru menghantam mereka. Itu kurang ajar, mereka monster. Irpin sedang berperang, Irpin belum menyerah, kata Oleksandr Markushin di akun Telegram. Dia menambahkan bahwa sebagian kota itu ada di tangan kekuasaan Rusia. Markushin mengatakan bahwa upaya evakuasi lain akan dimulai pada Senin 7 Maret. Dalam kondisi yang semakin terrisak ini, Ukraina akan meminta pengadilan tinggi perserikatan bangsa-bangsa atau PBB untuk mengeluarkan keputusan darurat yang mengharuskan Rusia menghentikan invasi ke negara tersebut. Dengan alasan bahwa pembunaran Moskow atas serangan itu didasarkan pada interpretasi hukum Genosida yang salah. Terima kasih telah menonton!